Informasi pertama pebirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mengamankan seorang bandar narkotika bersama satu orang kurir di wilayah Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Belasan kali tembakan ke udara dikeluarkan petugas BNNP Jambi saat menangkap kurir sabu di Jalan Lintas Timur Jambi, Pekanbaru. Tepatnya di Desa Sungai Penoban RT6 RW11 Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada minggu 28 November 3 hari. Petugas sempat kewalahan karena kurir sabu atas nama Benny Haryanto itu mencoba melarikan diri dengan keluar dari mobilnya menuju semak-semak di Jalan Lintas tersebut. Dari tangan Benny, petugas berhasil mengamankan 2 kg paket sabu beserta seribu butir pil ekstasi yang disimpan di dalam celana. Kabit berantas BNNP Jambi, Kombus Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan setelah menangkap kurir, petugas juga berhasil mengamankan seorang bandar atas nama John Fuswadi alias Wadipin Sopiat di base camp narkotika di Desa Sungai Langir Merlung. Guntur menegaskan bahwa Wadi merupakan bandar kelas kakap yang menjual narkotika di Tanjung Jabung Barat. Wadi sendiri sudah diincar sejak lama oleh petugas di mana sebelumnya pada bulan April lalu, petugas sempat membeku kurir sabu seberat 2 kg yang diduga akan diantar kepada dirinya. Ketika malam ini kita dapat mengamankan ada 2 orang, yang pertama yang perannya dia mengaku sebagai kurir yang mengambil barang narkotika, lupa sabu dan ekstasi dari daerah Pekanbaru. Kita amankan kurir tersebut di daerah Suban. Kemudian kita juga mengamankan 1 orang lagi di daerah Merlung bagi pemesan barang atau bandarnya. Nah saat ini sudah kita akan gelandang ke kantor BNUD, Jambi. Pemesannya adalah dia juga. Jadi dia sudah berulang menurut keterangan daripada yang kita amankan yang di Merlung, itu bahwa dia mengusat dari bosnya yang ada di medan. Terhadap kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, pil ekstasi dan 1 unit mobil Pajero Sport, kini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di Basan Jaya, Cik TV melaporkan. Terima kasih.